Intro Peringatan Hari Buruh yang akan jatuh pada Rabu besok yakni 1 Mei 2019 menjadi momen bersejarah bagi para buruh khususnya di kota Bontang di mana beberapa serikat pekerja pada tanggal 1 tersebut akan menggelar berbagai aksi damai baik berupa konvoy, jalan sehat, kues bareng, serta orasi salah satunya yakni dari serikat pekerja dalam wadah panitia bersama yang akan menggelar kegiatan senam bersama, jalan santai, kues bareng, donor darah, serta orasi yang akan dilaksanakan di Stadion Langlang pada Rabu besok dikatakan Sudarnoko selaku ketua panitia pelaksana pada peringatan Hari Buruh tersebut nantinya sebanyak kurang lebih 2.500 buruh di kota Bontang bakal turut berpartisipasi memperingati Hari Buruh atau yang dikenal dengan May Day dan nantinya dalam kegiatan tersebut 5 perwakilan serikat pekerja akan menyampaikan orasi terkait kesejahteraan buruh ada pun agenda-agenda kita untuk May Day Tanpa 1 nanti itu ada beberapa agenda diantaranya kita ada jalan santai terus goes kemudian sosialnya donor darah terus ada orasi nah di orasi itu nanti kita mewakili 5 serikat pekerja di kota Bontang itu mewakili untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang kaitannya untuk kesejahteraan buruh baik itu kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan yang lain-lainnya ditambahkan Sudarnoko, May Day yang diperingati sebagai bentuk perayaan bagi kontribusi para buruh bagi pembangunan ekonomi bangsa dan untuk memberikan kesempatan bagi para buruh mensuarakan hak hak mereka ini mendapat support dan dukungan oleh pemerintah kota Bontang dan pun pesertanya itu semua anggota serikat dan keluarga pekerja dan keluarga dan yang merasa dirinya buruh kalau mereka merasa buruh silakan hadir dan meramaikan kegiatan ini artinya apa? ini dari kita untuk kita dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota Bontang padahal ini kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Bontang yang sudah mengapresiasi dan memberikan dukungan untuk kegiatan Hari Burus Dunia atau MEDE 2019 kegiatan MEDE ini sendiri akan melibatkan sekitar 20 serikat pekerja di kota Bontang diantaranya dari SP, KPPM EP, LB, LNG, BADAK LNG, BERSATU, KNE PRO, PKT, PTUM, KSS demikian Faisal, Aris mewartakan